Ketua Fraksi PKS DPN, R.I. Jasuli Juwaini mengungkapkan, partainya membuka peluang meninggalkan bakal calon Presiden Baca Pres Anies Baswedan dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang membuka opsi pembentukan poros baru di pemilihan Presiden Pilpres tahun 2024. Menurut Jasuli, segala kemungkinan lain masih bisa terjadi meskipun PKS telah memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden. Bahkan ia mengibaratkan keadaan ini sama seperti istilah sebelum Janur Kuning Melengkung. Hal ini dikatakan Jasuli di Kompleks Parlemen, Jakarta, selasa 5 September 2023. Jasuli menilai bahwa usulan Partai Demokrat yang menginginkan adanya poros baru di Pilpres merupakan bagian hak prerogratif dari Partai Besutan Agus Harimurti Yudhoyono Ahayi tersebut. Jasuli menambahkan PKS juga terbuka jika nantinya Partai Demokrat mengajukan proposal terkait pembentukan koalisi baru tersebut. Sebelumnya, Partai Demokrat berbicara membentuk poros baru selesai hengkang dari koalisi perubahan untuk persatuan. Nantinya, usulan tersebut masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi BPOPKK Partai Demokrat, Herman Hayron mengatakan setiap keputusan yang diketok oleh Demokrat tentunya memiliki alasan tersendiri. Herman juga ditanya soal pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBI yang menyatakan ada menteri aktif yang melobi agar adanya poros baru. Menteri aktif itu dikaitkan dengan memparekraf Ferry Sandiaga Uno. Ia menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji terlebih dahulu usulan tersebut. Selain orang yang memparekraf Ferry Sandiaga, saya berulang-ulang dari awal berbicara bahwa koalisi ini ibarat perakut yang sekuat. Jangan sampai pecah di kompas poros. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi yang salah jalan. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya jagung perusahaan ini harus orang yang menyebutkan asing. Gitu loh. Ustaz, kemarin juga demokrater selain untuk masuk di Prabowo maupun janggir juga demokrater membuka tulang untuk untuk mempunyai perusahaan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk mempunyai perusahaan itu adalah dari PKS. Ya tentu PKS tidak boleh. Apa namanya, menjas, bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang dihajukan itu adalah hak prerogatifnya pakai yang tersebut. Silahkan saja. Ya dihajukan, kemudian didiskusikan itu hal yang menyesal. Apa, mendiskusikan itu proposal-proposal yang akan terhadap kalian ini kan masih sebanyak 20 menit kan sebagian mempunyai alat. Ada istilah sebelum janur anung malah pun, kamu mau silahkan sesapa-sapa. Ya kan, meskipun tadi PKS itu lebih bagus. Silahkan mempunyai perusahaan masalah sebagainya. What's that point? Tawang peserta. 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 Tawang peserta.